Halo penyakit mobil, balik lagi nih dengan aku Talai dari channel AvaFanTV Hari ini aku pengen review mobil sedan dari Toyota Yaitu Toyota Camry Hybrid 2015 Nah ini dia mobilnya, langsung aja kita review Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke langsung aja kita mulai dari bagian headlampnya dulu nih Untuk headlamp, nah dia udah LED projector Tapi untuk lampu shine-nya dia masih bohlam biasa ya Ini lampu shine, terus fog lampnya juga masih bohlam biasa Terus dia tuh headlampnya tuh nyatu sama grill Jadi keliatannya tuh minimalis ya Terus di atas sininya juga ada krum yang nyatu ke bagian grill Nah terus disini ada logo Toyota, ada warna birunya juga nih Jadi keren banget Untuk di bagian bawah sini dia ada warna abu-abunya juga Terus ini krum juga Oke, sensor parkir ada dua titik di bagian depan Sekarang kita mau lihat ke bagian samping nih Nah disamping dia itu pakai bandnya tuh band Braxton Terus untuk profil bandnya, kita cari dulu Di 215 per 55 dan dia itu pakai ringnya tuh 17 Nah velgnya warnanya silver Lalu di bodi samping sini ada tulisannya hybrid Warnanya biru Untuk spion dia udah elektrik Sesuai juga sama warna bodi Ada lampu shine-nya Di bagian pintu nih ada banyak krum Handle pintunya juga dia krum Terus tanki bensin Dia ada di sisi kiri Sekarang kita lihat ke bagian belakang Oke Di belakang, kaca belakang dia udah divoger Lalu stop lampnya nih Dia juga ada warna biru-birunya Terus nyatu sama bagian pintu bagasi Krumnya ada emblem hybrid Terus Camry dan ini ada logo Toyota Terus ada warna birunya juga Dia ada sensor parkir Satu, dua, tiga, ada empat titik Terus di bawah ada multi reflektor Nah disini dia juga ada emblem hybrid synergy drive Ada warna birunya juga Oke langsung aja kita buka bagasinya Nah dia ada kamera mundurnya Terus seperti biasa Camry ya Bagasinya cukup luas sih Di bawah sini tuh ada tempat penyimpanan Buat ban serap, toolkit, P3K, sama dongkrak ya Jadi semua tuh masih lengkap Kalau kalian beli mobil ini Terus Nggak ada apa-apa lagi sih Oke langsung aja kali kita lihat interiornya Oke lanjut lagi untuk ke bagian interiornya Ini mewah banget pastinya ya Kita mulai dari bagian pintu dulu Di pintu ada cray, ada handgrip, ada hook Di sisi kanan ada asbak Asbak kecil gitu Lalu aksennya itu dia pake wooden panel Terus joknya dia bahan kulit Warnanya krem Di depan sini nih Dia ada handgrip Ada tempat penyimpanan Lalu di tengah sini ada tempat sampah gitu Warnanya krem juga Jadi sesuai dan selaras senada gitu Di bagian sini ada renasnya untuk bagian belakang Terus dia pake aksen wooden panel juga Di bagian tengah sini ada armrest Nah ini tuh bagian utamanya lah Untuk kalau di bagian belakang Kita lihat dulu disini ada konsol box Terus ada wireless charger Jadi buat handphone kalian yang nge-support Ini bisa banget ke charger disini Terus Nah ini tuh fungsinya buat Ngatur joknya nih Nah ini bisa dimajuin Ini tuh tegak Bisa dimundurin juga Nah ini rebah Gitu Lalu ini untuk ganti track Head unit depan Ini dua tombol ini Ini untuk volume Terus ini untuk kray Kray di bagian belakang Nah ini bisa diatur dari sini Ini pengaturan untuk AC Gitu Jadi kalian bisa atur dari sini Dia bisa buat tiga orang ya Untuk bagian belakang Headrestnya juga ada tiga Terus Kalau kalian punya mobil ini Pasti duduk di sebelah kiri dong Kiri belakang Nah ini ada tombol Buat kalian tuh memajuin Kursi bagian depan Nah jadi kalian gak usah minta tolong Buat dimajuin Ini tinggal bisa langsung dimajuin sendiri Di atas ada lampu baca Lalu disini ada TV Nanti dia nyambung sama head unit depan Oke Di kanan dan kiri dia ada laca penyimpanan Buat penyimpan minuman bisa Langsung aja kita mau bahas untuk ke bagian depan Oke untuk di bagian drivernya Kita mulai dari bagian sisi kanan Dia ada memory seat ada dua Terus ada elektrik Depan sama depan kanan dan depan kiri Lalu Power window nya udah auto semua ya Start shop engine ada di sisi kanan Terus Speedometer nih dia warnanya biru Kilometernya itu baru 60 ribu 2015 Keren banget Setir juga masih bagus kulit Terus disini ada tombol untuk MID Volume Terus ganti track nih bagian head unit Ada cruise control Pengaturan setirnya dia udah elektrik nih Keren banget Oke Lalu di tengah sini Ada layar kecil ini buat jam Jam digital Volume Ganti track Ini head unitnya ini untuk CD Audio Terus track Si menu home Sama maps Nah ini head unitnya dia pake yang JBL Terus Lampu hazard Ini pengaturan buat AC AC nya di tiga zone ya Kanan kiri sama belakang Ini buat pendingin jog nya Jadi ini pas banget nih Buat kalian yang pake di Ibu kota Jakarta Karena kan panas ya Terus ini bisa buat ngedinginin jok kalian Nyaman banget Lanjut lagi ada Pemantik Sama Asbak rokok Terus Dua buah cup holder Ini ada 12 volt Colokan USB Sama tempat penyimpanan kecil Console box nya kita liat Dia cukup besar dan dalam sih menurutku Jadi bisa nyimpan banyak barang Lanjut lagi di sebelah kiri Ini ada accent wooden panel nya Terus Latch nya shock opening Biasa buat naruh buku manual Buku servis Kayak gitu Di bagian atas ini Dia kacanya udah sleding ya Ini biasa buat tempat penyimpanan kaca mata Oke Mungkin cukup segitu dulu aja Aku nge-review mobil Toyota Camry Hybrid 2015 Nah untuk harganya penasaran kan Harganya itu di 335 juta Terus untuk pajaknya itu Di bulan November 2021 Nah per tahun itu pajaknya 8 jutaan 8,8 sekian Gitu Jadi kalau kalian mau beli mobil ini Kalian bisa langsung hubungi talia Di 0813-89191919377 Oh iya Aku mau ngingetin ke kalian Kalau kita nge-review mobil ini Kita nyebutin harganya Harganya itu Suwaktu-waktu bisa berubah ya Jadi kalian harus confirm langsung ke talia Karena harganya bisa naik Bisa turun Jadi kalian harus Mastiin dulu Gitu Kita juga ada 2 showroom Di Mangga 2 Square Dan di Cibubur Jadi kalian juga harus Make sure ini Unitnya ada dimana Gitu Oke Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Thank you banget Nonton dari awal Sampai akhir Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!